Sekarang ada DP, DPD, dan ini, dan presiden, dan seterusnya. Tadi kami katakan bahkan kami di provinsi mungkin cukup rekam, dan kompaten kota, nanti dia di form A4. Jangan kasih kecil sedikit, ini informasi saja. Misalnya form A4 ini, pintu ini ada satu contoh ini. Misalnya dia di CX ini, di RT sekian, RW sekian, dan seterusnya. Berarti dia kategori presiden dia dapat. Ada tanda centang begini. Nah, yang ini semua dia silang, silang-silang-silang, artinya dia tidak dapat. Artinya bahwa kalau dia kena di presiden, berarti dia nanti di form A4, ada tanda centang di presiden, artinya bahwa nanti kita tahu bahwa dia cuma dapat satu surat suara. Karena dia masuk dalam DP, DP tadi. Tadi kita bilang bahwa pastikan dia dapat, dia dapat dua atau satu, dan itu nanti di tingkat KBKW ada form A4-nya. Nah, jadi DPTB-DPTB, nanti kita masuk di Ampah. Ini satu contoh tadi dari Bintuni ini, ini baru minta mereka kirim ini, kamarannya seperti demikian. Jadi, surat suara DPR, DPD, dan presiden dia cuma dapat di presiden. Kenapa? Karena dia pindah antar provinsi ya, dia tidak mungkin dapat di DPD, karena itu Poko Barat punya, DPR Poko Barat punya, dan juga DPR Kabupaten Kota. Nah, kalian sama juga untuk nanti di jenis DPTB yang lain. Ini sebagai informasi saja bahwa formulir sebagainya dimaksud atau form A4 ini, itu nanti ada di tingkat Kabupaten Kota dan sudah ada di form A4-nya. Tinggal speed yang tadi dikatakan oleh Kabupaten Kowaslu tadi, bahwa pastikan itu dia distribusinya sesuai dengan form yang ada di bawah. Beda ya, beda kalau yang DPTB-nya tidak ada sama sekali, 0, berarti itu otomatis ada di bawah. Mungkin kami tambah juga bahwa...